Berkas kelengkapan data pribadi, berkas keperluan lamaran pekerjaan, berkas laporan, dan lain-lain adalah beberapa contoh berkas atau dokumen yang biasanya terdiri dari dokumen terpisah dan harus dijadikan satu atau sesuai kebutuhan. Contohnya pada berkas lamaran pekerjaan, si pelamar biasanya diminta mengirimkan berkas lengkap hanya dengan satu file saja, dalam bentuk PDF misalnya. Bagaimana jika dokumennya masih terpisah seperti ini, bagaimana cara menggabung dokumen tersebut, tonton videonya sampai selesai. Intro Selamat datang kembali teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggabung file PDF menjadi satu file. Biasanya kebutuhan seperti ini digunakan untuk mengirimkan kelengkapan berkas. Agar filenya tidak terpisah-pisah, filenya biasanya dijadikan satu file PDF yang tentunya akan membuat file kita jadi lebih mudah untuk dibaca karena menjadi lebih rapi. Kalau sebelumnya teman-teman pakai cara yang bagaimana untuk menggabung file PDF, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah, siapa tahu ada pengalaman unik yang bisa dibagi. Sebelumnya saya perlihatkan dulu, ini contoh jika kita mempunyai file PDF yang terpisah-pisah, misalnya ini adalah file ijasah, lalu ini file KTP, kemudian ini file NPWP, dan yang terakhir ini file surat keterangan pengalaman kerja. Semua file terpisah dan kita ingin gabung menjadi satu file PDF. Jadi langkah pertama adalah buka browser kesayangan kalian, bisa Mozilla, Opera, Chrome, dan lain-lain. Kalau di sini saya contohkan pakai Google Chrome, lalu masukkan ilovepdf.com pada kolom URL di sini, lalu tekan Enter. Jadi ini tampilan ilovepdf.com, untuk menggabung file PDF kita klik Merge PDF, lalu pada bagian Select PDF Files ini untuk memilih file PDF mana saja yang akan digabung. Lalu kita klik ini akan terbuka jendela ke Windows Explorer, lalu kita bisa misalnya ada 5 file PDF yang akan kita gabung. Jadi 5 file PDF itu bisa di-block, yang mana saja yang akan digabung. Jadi tidak perlu memasukkan file satu persatu, lalu klik Open, maka akan ter-upload ke ilovepdf. Atau ada cara yang lebih simple, yaitu kita dengan membuka Windows Explorer, lalu kita block file yang akan kita gabung, kita klik dan tahan, lalu simpan di ilovepdf.com seperti ini. Dan hasilnya sama saja, mau pakai cara yang mana silakan. Setelah file-nya sudah diunggah, kita urutkan file PDF yang kita mau, sesuai keinginan kita. Lalu klik Merge PDF untuk menggabung file-nya. Setelah selesai, saatnya kita download file yang telah digabung tadi dengan klik Download Merge PDF. Nah file yang kita gabung tadi sudah kita download, coba kita buka file hasil gabung PDF barusan. File-nya ada di sini, kita buka, dan ini dia hasilnya. Jadi tanpa membutuhkan software tambahan, dimanapun dan kapanpun kita bisa menggabung file PDF. Yang penting, ada koneksi internet pastinya. Dan terakhir, kita hanya perlu mengubah nama dokumennya sesuai keinginan kita, lalu dokumennya siap digunakan. Bagi teman-teman yang mau gabung file PDF-nya tanpa ribet, bisa pakai cara ini, cara yang tadi. Jika kalian punya saran website lain yang fiturnya lebih banyak lagi, lebih lengkap, mari kita coba bersama. Dan silakan tulis di kolom komentar di bawah agar kita bisa sharing tips dan trik seputar tekno tutorial. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Like videonya kalau kalian suka, jangan lupa menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih. sub indo by broth3rmax